Bentrok para pendekar jilid 4. Dimana S.I.A.U. Capet Long? S.I.A.U. Capet Long? Lagi-lagi S.I.A.U. Capet Long? Semua persoalan buruk di dunia, sepertinya diborong olehnya. Hoa Jagiyok mendesis penuh dendam, karena dia merebut pujaanku, maka aku juga merebut pujaannya, dia merebut pujaanmu. Siapa dia merebut pimpinku, siapa pimpin itu pimpin adalah adik misanku, juga adalah calon istriku, kelihatan betapa gusar hatinya, mentang-mentang ilmu silatnya lebih tinggi dibanding aku. S.I.A. Capet Long merebut dan membawa adik misanku, orang lain melirik saja juga dilarang olehnya. Oh, jadi karena melirik padanya, dua biji matu cia tian ciok dibikin buta, begitu Hoa Jagiyok mengangguk, suaranya dingin. Kalau kalian menganggap dia baik, kalian bisa menyesal. Terhadap pimpin dia benar-benar baik, demi pimpin perbuatan apa saja bisa dialakukan, pimpin menyuruh dia mencolok buta mata orang, tidak pernah ia membangkang. S.I.A. Capet Long pasti dan yakin bukan orang macam itu, pasti takkan melakukan perbedaan. Buatan seperti itu, dahulu mungkin diabukan orang macam itu, tiap orang bisa berubah kapan saja, apapun yang kau katakan, apapun alasannya, aku tetap tidak percaya, berkilat bola matu Hoa Jagiyok. Kalau aku bisa membuktikan, bagaimana Simbi kun mengertak gigi, kalau ada bukti dan nyata, apapun kehendakmu terserah, kalau aku bisa membuktikan, kau mau menikah denganku desak Hoa Jagiyok. Sudah ku bilang, apapun kehendakmu, terserah, janjimu bisa ditepati tidak aku memang wanita, namun tidak pernah bohong tidak pernah ingkar janji, bagus, aku percaya padamu, kata Hoa Jagiyok sambil bertepuk tangan. Kira bagaimana kau akan memberi bukti kepadanya, desak Hoa Jagiyok, akan ku bawa dia pergi melihat Siow Capet Long dan Pintin, melihat di mana Tai Hing Lo, Tai Hing Lo di mana tempat untuk menghamburkan uang, Siow Capet Long ada di sana beberapa hari ini aku yakin dia ada di sekitar Koh Soh. Kalau sudah berada di sekitar sana, pasti pergi ke Tai Hing Lo, masa begitu sebab sekarang dia seorang kaya. Kalau tidak mengajak cewek pujaannya ke Tai Hing Lo mencari hiburan, sia-sia dia berada di wilayah Soh Chiu ini, maksudmu kau juga akan membawa kami ke tempat itu tapi kalian harus berjanji satu hal kepadaku, coba jelaskan, metu kalian boleh melotot mengawasi, tapi mulut tidak boleh bicara. Harus tutup mulut, kenapa sebab sekali kalian membuka mulut, segala pemandangan akan lenyap, baik, aku terima syaratmu, kau bisa terus tutup mulut tanpa bersuara kau anggap aku ini wanita macam apa. Wanita cerwet Hang Si Nyo menjenek. Ho Aja Giok tertawa geli, kau bukan perempuan cerwet, tapi aku tidak percaya saat itu kau bisa menepati janji, Hang Si Nyo berjingkrak berdiri, kalau Bini sendiri tidak dipercaya, siapa yang kau percaya Ho Aja Giok menyeringai, seorang lelaki kalau terlalu percaya Bini, maka dia lelaki goblok. Nyo Kha Itai adalah bukti lelaki goblok itu. Kalau dia cerdik, mana bisa kau meninggat dari kamar pengantinnya Hang Si Nyo menghela nafas, dia bukan orang goblok, dialah lelaki sejati, tapi aku bukan lelaki goblok juga bukan lelaki sejati, Jadi kau sudah memutuskan untuk tidak percaya padaku Ho Aja Giok berpaling ke arah Simbikun, aku malah mempercayai dia, aku tahu dialah perempuan jujur tidak suka bertingkah, maksudmu aku tidak jujur lagi suka bertingkah dalam rumah ini orang jujur ku rasa hanya dia seorang, Lalu apa keputusanmu, mau menjahit bibirku menjahit bibirmu juga tak berguna, siapa tahu kau bakal bandel, kau, apa langkahmu akan kupikir caranya, ujar Ho Aja Giok dengan tersenyum penuh arti. Kalau ingin perempuan seperti Hang Si Nyo duduk diam, tidak banyak tingkah, memang harus diatasi dengan suatu care yang luar biasa. Dan sekarang Hang Si Nyo sudah duduk diam, tidak banyak tingkah, sebab dia tidak bisa bergerak. Hiat tuh di sekujur badannya pada titik kontrol gerak-geri kaki tangan sudah ditutup, dikendalikan. Mukanya ditutup kain merah, bentuk sanggul kepalanya juga diubah, malah mulutnya dijejal buah apel. Care ini bukan yang paling pintar, tapi paling berhasil. Muka Simbikun juga ditutupi kain hitam. Kosoh terhitung kota yang masih menghukumi adat lama, gadis atau nona-nona muda yang beraktifitas di luar rumah, semua pasti menutup muka dengan sari hitam atau jenis lain yang dirasa pantas. Maka kehadiran mereka yang luar biasa itu pun tidak menarik perhatian halayak sekitarnya. Dan danan mereka cukup perlenteh, pakaian dari bahan mahal, hiasan menghias sanggul kepala. Sebab tempat ini memang sering dikunjungi para cukong yang berkantong tebal. Awalnya tempat ini dinamakan Boktan Lo, namun sudah menjadi kebiasaan di sini, tiada Boktan, cari Taihing pasti banyak. Maka Boktan Lo berubah menjadi Taihing Lo. Kini saatnya maghrib. Maghrib umumnya adalah waktu yang tepat untuk menghamburkan uang, waktu yang paling pas untuk mengadu nasib dengan uang. Mau menghamburkan uang di sinilah tempatnya, minum secangkir teh, kau harus merogoh kocek delapan tahil perat. Benda atau barang apa saja yang dijual di sini, harganya 10 kali lebih mahal, jelakannya tiada sesuatu yang istimewa di tempat ini. Bunga Boktan sudah layu, di antara pot-pot bunga di luar loteng tertata rapi beberapa pot kembang seruni. Bunga seruni sedang mekar semarak, warna-warni berbeda pula, tiap kuntum kembang yang enak dipandang. Belasan meja di atas loteng, hampir penuh. Tiap lelaki yang keluyuran di sini tentu bermuka riang, serah, pakaian juga serba mewah dan mahal, rata-rata naik kuda, ada juga yang naik kereta, menyoreng pedang dipinggang, sarung pedang dihiasi mutiara dan jamrut. Beberapa di antaranya datang dengan menggoyang kipas bergambar, lukisan kipas digambar oleh tangan ahli, pelukis terkenal. Para wanita yang berbaur di sini semua berdandan ayu, ke tempat ini bukan untuk makan, tapi untuk pamer kecantikan dan perhiasan. Hang Si Nyo bersama Sim Bikun duduk di pojok dekat jendela. Ho Aja Giok berpakaian hijau dengan topi kecil menutup kepala, dengan laku sopan berdiri di belakang mereka, menyamar jadi pelayan yang melayani sang nyonya dan gadisnya yang lagi pesiar. Wanita yang datang ke tempat ini tidak wajib ditemani suami, genda atau lelaki siapa saja. Dikangung tidak sedikit orang kaya dari jenis wanita, di antaranya malah ada yang ingin memancing ikan. Lelaki yang ada di Taihing Lo, semua adalah ikan kakap, ikan besar. Ikan yang paling besar sekarang sedang duduk di depan mereka. Umur lelaki ini sekitar 4-50an, memelihara jenggot kambing, mukanya bundar, kulitnya putih, putih susu, sepasang tangannya terawat amat baik, lebih baik dibanding jari-jari tangan gadis pingitan, jari tengah kanan-kiri mengenakan cincin bermata kucing sebesar kelengkeng. Perempuan yang mendampingi jelas adalah perempuan cantik, cantik menghiurkan, usianya paling 16, sepasang bola matanya indah, jelalatan mirip mati anak kecil yang rakus melihat banyak hidangan, mulutnya mungil bersungut, sebelum tertawa sering hidungnya bersungut-sungut, begitu eilmen lagi genit. Memang perempuan jenis inilah yang paling disukai lelaki setengah umur itu. Semua lelaki yang ada di sekitar situ pasti melirik diam-diam, melirik sepasang anting yang menghias kupingnya, anting jade hijau pupus berbentuk amat indah. Di wilayah kosoh sukar didapat anting yang sama. Di belakang mereka selain gadis cilik pelayan dan kacung muda, dua lelaki menyoreng pedang berpakaian hitam bersiaga. Kemanapun Liu Sohqiu pergi pasti diikuti dua pengawal. Empat pengawal Liu Sohqiu jelas bukan tokoh silat kelas kambing. Lelaki yang menyoreng pedang di sebelah kanan bernama Kokeng dijuluki Tui Hang Kiam. Tidak sedikit tokoh silat di Kang Ho dijuluki Tui Hang Kiam. Orang yang punya julukan, kepandainya tentu bukan main-main. Tapi tiap kali memandang dua orang yang duduk di meja seberang sana, sikap mereka kelihatan hormat. Ilmu silat Kokeng lihai dan cepat, terhitung tokoh Kang Ho mengkawakan, ia kenal kedua orang itu. Pek Tiong Siang Hiap, murid terkenal dari perguruan ternama, beberapa peristiwa besar pernah mereka lakukan, mendapat acungan jempol dan pujian dari kaum persilatan. Terutama Ji Hiap Aoyang Bun Tiong, dia memperoleh warisan keluarga yang telah lama putus turunan, senjatanya adalah Chu Boleh Untoh. Seperti diketahui, keluarga Aoyang Turun Temurun adalah keluarga persilatan yang kaya raya, salah satu dari tiga keluarga persilatan yang disegani kaum persilatan. Kedua saudara kakak beradik itu jelas juga adalah termasuk kaum Tai Hing. Bagaimana dengan Siao Capet Long? Siao Capet Long tidak terlihat bayangannya. Sudah dua hari mereka menunggu di sini, tiada berita juga bayangan Siao Capet Long muncul. Bila dia berada di sekitar Koh Soh, pasti datang, bagaimana tahu kalau dia berada di sekitar Koh Soh? Hang Si Nyo sudah malas menduga-duga, apalagi menunggu lebih lama, sungguh tak tahan lagi. Tapi pada waktu itulah tiba-tiba Siao Capet Long menampakkan diri. Begitulah kalau menunggu orang, makin ditunggu makin gelisah, makin lama setelah tidak betah dan ingin pergi, tahu-tahu orangnya datang. Sebuah kereta serba baru warna hitam gelap ditarik delapan ekor kuda tahu-tahu berhenti di luar pintu. Hang Si Nyo yang sudah malang melintang di Kangong, belum pernah melihat kereta segede semegah dan angker seperti kereta hitam ini. Siao Capet Long datang naik kereta itu, malah bukan sendirian. Selain dua anak laki yaki, empat genduk cilik dan kusir kereta yang semua berdan dan rapi, ditemani pula seorang gadis rupawan yang berpakaian serba putih, rambutnya tampak hitam mengkilap. Dia inilah Pin Pin, dipandang dari loteng, wajah Pin Pin tidak terlihat jelas, yang terlihat hanya gelung rambutnya yang indah serta taburan mutiara yang besar sebagai hiasan sanggulnya. Siao Capet Long melangkah dulu di depan, dengan sebelah tangannya Seng Nona memeluk lengan Siao Capet Long dan beranjak perlahan. Mereka sudah turun dari kereta, melangkah ke pintu, dilihat dari atas wajahnya tidak terlihat jelas. Betulkah dia itu Siao Capet Long? Hang Si Nyo dan Simbi Kun seperti berlomba membelalakan bola mata, terasa detak jantung tiga kali lipat lebih kencang, dengus napas yang ditahan seperti akan putus saja. Betapa besar keinginan mereka melihat Siao Capet Long, sekarang mereka malah berharap laki-iaki itu bukan Siao Capet Long. Derap kaki sudah berkumandang menaiki tangga loteng, jantung terasa berdegup lebih keras. Mendadak mereka menahan napas, kini mereka sudah melihat sepasang matanya, benderang seperti cahaya bintang kejora yang memancar terang di malam musim rontok. Ternyata orang itu betul adalah Siao Capet Long. Siao Capet Long sudah datang. Dalam hidup Siao Capet Long tidak mengutamakan pakaian, ada kalanya kaos saja tidak dipakai. Tapi baju yang dipakai hari ini, seluruhnya dari bahan paling mahal, buatan taylor terkenal dengan mold terbaru, cocok pas dengan potongan badan, bajunya serba hitam, sehitam biji matanya yang bersinar terang. Baju sutera yang lembut mengencang di tubuh, dengan perawatan tubuh yang gagah, tinggi tegap, pundaknya tidak begitu lebar, kaki juga tidak lencir panjang, dipinggang melilit sabuk kulit warna hitam pula, menyoreng miring sebatang golok. Golok pendek yang bentuknya ganji lagi aneh, sarung pedang mengkilap seperti terbuat dari emas, di tengahnya dihiasi tiga butir mutiara hitam, mutiara yang jarang dimiliki manusia umumnya. Betapa tidak menyolok pandang orang-orang yang melihatnya. Kecuali sebilah golok, tubuhnya tiada mengenakan perhiasan apa-apa, namun makin dipandang, orang merasa keagungan sikapnya yang menonjol. Ternyata si Yau Capitlong sekarang pandai memilih baju. Sebetulnya si Yau Capitlong adalah seorang laki-iaki yang tidak suka berdandan, apalagi berhias, pernah beberapa hari ia tidak mandi, tidak mencukur jenggot dan kumis, tapi hari ini mukanya kelihatan kelimis, kuku jari juga digunting rapi, rambut juga disisir rapi, baju dan celananya halus rapi. Hang Si Nyo mengawasi dengan rasa kejut, kalau mulutnya tidak disumbat, dan hiatonya tidak ditutup, pasti tak tahan sudah berteriak keras, sungguh sukar dipercaya bahwa lelaki ini adalah orang yang dikenalnya sejak lama, yaitu Si Yau Capitlong, kenapa kelihatannya lebih tua. Kecuali golok di pinggang, pin-pin merupakan hiasan tambahan yang menyolok juga, cewek ini masih sangat muda, sayang kulit badannya memutih pucat. Sorot matanya mirip pandangan bocah jenaka yang masih murni dan polos, terbayang juga rona memelas. Gadis belia di samping liusoh ciu boleh terhitung nona cantik yang jarang ada bandingan, kalau dibanding dengan pin-pin, bedanya amat menyolok. Terasa oleh Hang Si Nyo jenis kecantikan nona belia ini rada mirip kecantikan Simbi Kun, kalau Simbi Kun lebih matang, nona ini lebih muda, lebih lemah. Tidak setenang, lemah lembut seperti Simbi Kun. Begitu nona belia berada dalam rumah, hadirin merasa nona muda ini amatangkuh dan congkak, kecuali siya ucapin long, tiada manusia lain yang pantas dilirik, apalagi dipandang olehnya, umpama ada orang mampus di hadapannya, ia juga enggan melihatnya. Inilah pin-pin, perasaan Simbi Kun seperti makin tenggelam demi pin-pin, dia rela melakukan apa saja keinginannya, kalau pin-pin ingin dia mengorek bola mati sendiri, tanpa sangsi akan ia lakukan, kaki tangan dingin, badan Simbi Kun juga basah oleh keringat dingin. Kini ia harus mengakui, pin-pin adalah wanita yang membuat laki-laki manapun rela berkorban baginya. Pin-pin setimpal jadi pasangan siya ucapin long, dia masih muda belia, belum pernah menikah, pasangan yang tidak akan membuat siya ucapin long kesal, risau dan salah, Simbi Kun merasa sekujur badan dingin, tapi tidak kedinginan, mendadak ia sadar, mestinya ia tidak berada di tempat ini. Siya kepet lang tidak boleh melihat dan tahu ia berada di sini, ia tidak ingin membawa petaka, membuatnya ragu, membuatnya serba salah. Tanpa aku, mungkin hidupnya akan lebih bahagia, demikian batinnya, dengan kencang ia menggigit bibir, tanpa terasa air mata membasahi pipi. Siya ucapin long tahu orang banyak sedang mengawasi dirinya, mengawasi pakaiannya, goloknya dan cewek yang menggelendot di badannya. Dia tidak peduli, biasanya ia segan diawasi orang, sekarang ia telah berubah, kelihatan ia puas malah, siya ucapin long sudah berubah menjadi laki-laki yang suka pamer kekayaan seperti liusuh ciu. Dengan memeluk lengan siya ucapin long, dengan badannya menggelendot di tubuh orang, sedikit pun pimpin tidak merasa ragu, malu atau sebaliknya memperlihatkan kemesraan. Senyum manis khusus untuk siya ucapin long saja, senyum mekar dan bangga. Sebab seluruh perhatian hadirin di boktan lor kini sudah menjadi miliknya mereka naik ke atas loteng, di belakang mengikut serombongan orang, mirip raja yang menggandeng permaisuri memasuki istana. Pemilik rumah makan membuka jalan, sikapnya munduk-munduk dan tutur katanya menjilap, di sana ada meja di pinggir jendela, cuon-cuon silakan duduk, segera kami suruh menyuguhkan teh panas, siya ucapin long mengangguk, hakikatnya ia tidak memperhatikan omongan orang, juga tak peduli semua orang yang hadir di loteng. Seolah-olah ia hadir di dunia lain, dunia yang tidak perlu memperhatikan kepentingan orang lain. Waktu lewat depan meja lusuh ciu, mendadak pimpin berhenti, matanya mengawasi anting batu jade. Gadis yang mengenakan anting itu tersenyum, syukur ia masih memiliki benda yang harus dibanggakan di depan nona lain. Masih memeluk lengan siya ucapin long, mendadak pimpin berkata, menurutmu, bagaimana sepasang anting ini pandangan siya ucapin long tetap ke depan, kepala juga tidak menoleh, tapi ia mengangguk, kelihatannya bagus juga, aku suka warnanya, kata pin-pin. Kau suka siya ucapin long menegas. Sangat suka, entah cici ini sedih mengalah padaku tidak pasti boleh, ujar siya ucapin long kalem. Muka liusoh ciu berubah. Aku tahu dia tidak kera, sanggahnya. Siya ucapin long tertawa, tawa yang sama, sikapnya masih bermalas-malasan, nadanya menyindir, kau tahu kemauannya sudah tentu tahu, sebab sepasang anting ini milikku, kan sudah kau berikan padanya, dia juga sudah jadi milikku, omonganmu tidak khawatir membuatnya sedih. Liusoh ciu menarik muka, suaranya dingin, sudah ku bilang, dirinya juga milikku, nona itu menundukkan kepala, sorot matanya mulai mengunjuk rasa khawatir dan takut. Baru sekarang siya ucapin long mengawasinya sekilas, tawanya tawar, kau istrinya nona itu menggeleng. Putrinya nona itu menggeleng pula. Lalu kenapa dia bilang kau miliknya liusoh ciu berjingkrak, suaranya keras, sebab aku sudah membelinya, berapa duit kau membelinya, kau tidak perlu tahu kalau aku ingin tahu liusoh ciu menggebrak meja, dan peratnya gusar, kau ini barang apa? Berani kurang ajar di depanku, aku bukan barang, aku manusia, saking gusarnya, liusoh ciu membesi kaku. Kokeng, serunya keras. Tangan kokeng menggenggam-gagang pedang, hanya sedikit bergerak, mendadak menghadang di depan siya ucapin long. Aku sebal melihat orang ini, suruh dia pergi dingin sorot matu kokeng, dia bilang sebal melihatmu, kau sudah dengar-mendengar dengan jelas, sahut siya ucapin long. Tidak letas kau menyingkir aku suka di sini, kokeng menyeringai, jadi kau senang rebah di sini, kau ingin membuatku rebah di sini betul, mendadak pedang tercabut, sinar gemeriat menusuk dada siya ucapin long. Sinar pedang bagai kilat, kecepatan tui hang tiam memang hebat. Yang hadir sudah ada yang menjerit, tusukan itu jelas akan amblas di dada siya ucapin long. Yang diserang tetap diam saja, hanya mengulur sebelah tangan mencetik di ujung pedang orang. Ting, pedang itu mendadak patah sepanjang delapan senti. Tering, suara potongan pedang jatuh di lantai. Berubah air muka kokeng, teriaknya, kau, kau siapa aku siya ucapin long. Sia ucapin long, nama besar itu bagai sebuah palu goda menghantam kepala kokeng. Dengan metel, terbelalak ia mengawasi orang di depannya, dari kepala turun mengawasi golok di pinggang orang, kaukah siya ucapin long? Ya, tulen bukan palsu, selebar muka kokeng basah oleh keringat, mendadak ia membalik, dia bilang dia suka tinggal di sini, muka liusoh ciu juga pucat pias, aku sudah mendengar, dialah siya ucapin long, aku tahu, sahut liusoh ciu. Tentu ia pernah mendengar nama kebesaran siya ucapin long. Kokeng berkata, siya ucapin long berkata kalau dia ingin tetap di sini, maka tiada seorang pun berani menyuruhnya pergi, tangan liusoh ciu saling genggam, wajahnya membesi, kalau dia tidak mau pergi, kau saja yang pergi bilang pergi ya pergi, tanpa menoleh ia hengkang dari tempat itu. Umpama nilai harga yang dijanjikan liusoh ciu cukup tinggi, jelas takkan lebih berharga dibanding kepala sendiri. Apalagi disuruh pergi oleh siya ucapin long, rasanya juga tidak terlalu memalukan. Mengawasi orang turun dari tangga, liusoh ciu menghela nafas, tawanya dipaksakan, sungguh aku tidak tahu cuan adalah siya ucapin long, sekarang kau sudah tahu tawar suara siya ucapin long. Kau benar menyukai sepasang anting ini apa yang dia sukai, serahkan kepadanya jadi segala sesuatu yang dia sukai, kau berikan padanya perlahan siya ucapin long mengangguk, mengulang ucapan orang dengan nada tegas, semua benda yang disukai, aku serahkan kepadanya, liusoh ciu mengertap gigi, baiklah, akan ku berikan kepadamu, selanjutnya kita bisa jadi sahabat, aku tidak mau terima gratis, juga tak mau bersahabat, berubah air muka liusoh ciu, apa maumu sepasang anting ini kau beli dengan uangnya, dengan harga mahal, berapa kau beli 8 ribu tahil, aku beli 16 ribu tahil, kata siya ucapin long, hanya sekedar mengulap tangan. Seorang kacungnya yang cerdik pandai segera maju menyodorkan cek. Inilah cek go anki dari bang keluarga NIO yang terkenal, tunai dan kapan saja boleh diambil. Melotot mata liusoh ciu, mendadak ia berpaling sambil berseru, serahkan padanya merah matu gadis belia itu, perlahannya mencopot anting dari kupingnya, lalu ditaruh di atas meja. Sekarang anting ini milikmu, kata liusoh ciu, kalau tiada urusan boleh silakan ambil, mendadak siya ucapin long tertawa, masih ada urusan lain, berubah pucat muka liusoh ciu, urusan apa tadi ku bilang, aku suka tempat ini, kau, aku harus menyingkir dari tempat ini betul, aku, kalau tidak menyingkir harus menyingkir, tawar suara siya ucapin long, tapi nadanya mulai mengancam. Liusoh ciu menyingkir pergi, berhadapan dengan siya ucapin long, bagaimana ia tidak mengalah? Setelah duduk siya ucapin long mengambil sepasang anting itu, warna sepasang anting ini memang bagus, pin-pin tertawa, tapi sekarang aku sudah bosan, siya ucapin long melenggong, maksudmu kau tidak suka barang ini membuat kau repot, aku tak mau menerimanya, sikap siya ucapin long berubah manis, tawanya juga lembut dan gembira, setelah kau merasa bosan, aku pun ikut bosan, sembari bicara mendadak ia mengayung tangan, anting seharga 16 ribu tahiliya buang keluar jendela pin-pin bersorak lirih sambil bertepuk tangan, tawanya riang. Hang si Nio justru hampir meledak dadanya saking jengkel, sungguh tak pernah terbayang olehnya sekarang siya ucapin long sudah berubah sewenang-wenang, menindas yang lebih rendah. Syukur ia tidak mampu bergerak, dalam keadaan biasa mungkin ia sudah memburu ke sana menampar mukanya. Saking gemasnya ingin ia menuding hidungnya serta mencaci, memangnya sudah lupa kalah hidupnya terlunta-lunta, makan semangkok ni bakso saja harus bon dulu dan lima minggu baru mampu membayar. Akan ditudingnya pula apa dia sudah melupakan simbikun, melupakan para wanita sahabatnya yang pernah rela berkorban bagi dirinya. Sayang ia tidak mampu bersuara, terpaksa menyaksikan saja dengan pandangan melotot. Daulu siya ucapin long selalu diomeli, kenapa tidak mau mandi? Tidak mencukur kumis dan jenggot? Kenapa suka memakai kaos kaki berlubang dan sepatu butut yang sudah pecah halasnya? Kondisi siya ucapin long sekarang jauh berubah, seperti telur rebus yang sudah dikuliti, kelihatan halus dan mengkilap. Tapi perasaan yang terbenam dalam relung hatinya mengatakan bahwa siya ucapin long yang dahulu tampak lebih gagah dibanding keadaan Simbikun duduk tanpa bergeming, bagaimana perasaan hatinya? Hang si Mio tidak berani memikirkannya, melirik pun tidak tega. Kalau dirinya menjadi simbikun, mungkin sekarang sudah mampus karena sesak nafas. Awalnya siya ucapin long seorang pemuda yang kenal kasih tebal budi, kenapa berubah sedemikian drastis? Liu Soh Chiu sudah pergi, pek tiong siang hiap yang sudah duduk dan mulai minum arak mendadak menghentikan minumnya, setelah saling pandang, tanpa bersuara mereka berdiri. Sekilas pimpin melirik ke arah mereka, lalu berseru, apa kalian mau pergi kembali? Awyang bersaudara beradu pandang, yang muda mengangguk dan menjawab, Nona berbicara dengan kami ya, sahupin pin. Kami tidak kenal Nona, entah ada petunjuk apa? Tanya Awyang Bun Tiong. Kalian tidak kenal aku, aku kenal kalian malah. Oh, kau bernama Awyang Bun Tiong, kakakmu bernama Awyang Bonpek, dua saudara bukan barang baik, berubah air muka Awyang Bun Tiong. Sika Awyang Bunpek, jadi beringas, kami bersaudara dalam hal apa berbuat salah kepada Nona memangnya. Kalian tidak tahu, aku tidak tahu, sahup Bun Tiong. Mendadak pimpin berpaling ke arah Siow Capit Long, kau kenal mereka tidak kenal, sahup Siow Capit Long. Tapi mereka terus melotot kepadaku, oh ya aku tidak suka orang menatapku begitu, kau tidak suka malah menjijikan, Siow Capit Long menarik napas panjang, sedikit menoleh matanya melirik, kalian dengar apa yang dia katakan membesi selebar muka kedua saudara Awyang, sekuat mungkin mengendalikan diri. Apa katanya dia bilang bencum metu kalian berdua, metu ini tumbuh di kepalaku, peduli orang lain suka atau tidak, orang lain membencum metu kalian, apa gunanya sepasang metu kalian, apa maksudmu? Maksudku sudah jelas, kau belum paham maksudmu kami harus mengorek keluar mati ini, memang begitu maksudku, kalau begitu silakan ambil sendiri tadi kau bilang mati milikmu sendiri, kenapa harus aku yang mengambil Awyang Bun Tiong tertawa keras, orang ini menyuruh kita mengorek biji matu sendiri, mengorek matu sendiri lebih enteng daripada dipenggal kepalanya, bukan suasana boktan lo mendadak sunyi senyap, jantung hadirin berdegup kencang, semua berkeringat dingin. Bahwa orang hanya sekilas memandangnya, lalu menyuruh mengorek biji matu sendiri. Masih ada perbuatan sekejam ini di dunia? Orang ini malah siya ucapet long. Hang Si Nyo hampir tidak percaya kalau kejadian ini nyata, tapi kejadian ini memang nyata. Dahulu bertaruh jiwapun ia berani menentang omongan orang, kini kenyataan seperti betul, sesuai yang dibicarakan orang. Hang Si Nyo memejamkan mata, ia tidak mau melihat dan tak tega melihat, air mata meleleh membasai pipi. Sebetulnya Awyang Heng Teh sudah menyandang buntalannya, kini mereka letakkan di atas meja. Entah apa isi buntalan itu, kelihatan cukup berat. Mengawasi mereka lalu mengawasi buntalan di atas meja, siya ucapit long tertawa, ti pinggan yen kuai dan cuboleh untoh betul, sahut tau yang bun tiong. Sejak kematian Kim Lojit si bangsat dari cap Jilian Hoan O, sudah puluhan tahun tiada insan perselatan di Kang O yang menggunakan senjata cuboleh untoh lagi, tidak salah, Awyang Bun Tiong menjawab. Konon senjata jenis ini banyak menyembunyikan tipu-tipu aneh luar biasa, jauh berbeda dengan senjata lemas jenis lain, betul, sebab jenis senjata ini tidak panjang, tidak pendek, tidak lemas juga tidak keras, untuk latihan saja perlu waktu 15 tahun, setelah itu baru boleh dikata mahir memainkan senjata ini, betul, maka kaum perselatan yang mau memakai senjata jenis ini bisa dihitung dengan jari. Bila dia mahir menggunakan senjata ini boleh terhitung jago koson, Awyang Bun Tiong mengeringai, pengetahuanmu ternyata tidak cetek, ti pinggan yen kuai panjang pendek, termasuk senjata yang sukar dipelajari, di tengah permainan senjata ini masih bisa diselingi hamburan senjata rahasia. Konon Tai Ousem Kiat yang terkenal itu dulu juga mampus oleh sepasang senjata ini, memangnya hanya Tai Ousem Kiat saja lawan yang mati di bawah ti pinggan yen kuai, jenge Ouyang Bun Tiong. Kalian lahir dari keluarga ternama, senjata yang digunakan juga jarang serta ahli, aku yakin kepandayan kalian berdua tentu terhitung kelas wahid, rasanya cukup berbobot, baik sekali, kata Siow Capit Long, perlahan ia bangkit serta menghampiri mereka, senyum tetap menghias wajahnya, sekarang silakan kalian turun tangan bersama, bila kalian bisa melawan tiga jurus seranganku, aku akan, kau mau apa desa Ouyang Bun Tiong, aku akan mengorek bola mataku sendiri untuk kalian, bagus, Ouyang Bun Tiong bergelak tertawa, gagah betul Siow Capit Long, Siow Capit Long menegaskan, baik buruk nama Siow Capit Long, apa yang diucapkan, belum pernah menjelat ludah sendiri, kalau hanya tiga jurus kami bersaudara tidak mampu melayanimu, selanjutnya kami melu bertemu orang, apa susahnya membuat buta metu sendiri, beres bukan kalau demikian, apapunlah yang kalian tunggu tentang Siow Capit Long, betul kami hanya melayani tiga jurus seranganmu, betul tiga jurus, selama ini belum pernah ada orang yang mampu mengalahkan Teg Tiong Siang Hiap hanya dalam tiga jurus, yang pasti Ouyang Heng Tejago yang tidak mudah dilayani, kini Hang Si Niu yakin bahwa Siow Capit Long betul-betul sudah berubah, lebih pantas kalau dikata mirip si gila yang tak kabur, hadirin di loteng seburat ke pinggir, bukan didorong ke pinggir, tapi didesak semacam hawa membunuh yang tak terlihat, tiada orang rela menjadi korban sambaran senjata nyasar, namun keinginan menonton pertempuran hebat membatalkan niat mereka untuk berlari turun ke bawah. Apa betul Siow Capit Long mampu mengalahkan Teg Tiong Siang Hiap yang menggetarkan dunia persilatan? Siapa saja asal tidak buta, pasti ingin menyaksikan pertempuran hebat ini. Auyang Heng Tejago pelan-pelan membalikan badan, membuka buntalan mereka. Tiap gerak tangan mereka pelan dan penuh perhitungan, jelas menggunakan waktu yang pendek ini untuk berusaha menenangkan pikiran, meneguhkan hati, mempertimbangkan jurus dan tipu apa untuk melayani serangan musuh, kini mereka sadar lahir batin, sudah memperoleh ketenangan. Duel tokoh kosen yang diutamakan hanya ketenangan, sekali gugup dan teledor, kematian akibatnya. Memang tidak malu dua bersaudara ini memperoleh julukan jago kosen yang sudah ratusan kali bertempur tak pernah kalah. Angin berhembus lewat jendela, sembilir angin berubah dingin. Tering, ting, ting, di tengah gemerin cing bunyi besi beradu, Aoyang Bun Tiong menggentak tangan, bunyi naring beradunya dua senjata cukup menciutkan nyali orang. Membunuh orang dengan senjata jenis ini kelihatannya jauh lebih mudah, memang tidak sukar, kalau hari ini kalian mampu melawan tiga jurus seranganku, bukan hanya menggetarkan dunia, dua keuntungan sekaligus diraih, rasanya tidak akan ada kesukaran, Aoyang Bun Tiong hanya menyeringai dingin. Siao Capet Long berkata pula, cuma tiada persoalan semudah dan segampang itu di dunia ini. Bahwa aku berani menantang engkau, jelas aku yakin mampu mengatasimu, kalau dengan obrolanmu kau bermaksud mengganggu ketenangan kami, apa tidak salah aku hanya ingin memperingatkan satu hal padamu, enteng suara Siao Capet Long. Satu hal apa ku harap kalian tidak lupa golok apa yang kupakai, kehlotu terangkat alis dua bersaudara ini. Betul, kehlotu, mengawasi golok dipinggang orang, sikap angkuh dua bersaudara ini tampak menurun tiga bagian. Ku yakin kalian tahu golokku ini amat tajam, besi bisa diiris seperti tahu. Biarpun tipingan yen kuai 63 kati beratnya, sekali tabas pasti putus, otot hijau tampak menonjol pada kedua lengan auyang bonpek yang menggenggam senjata panjang pendek itu, ujung matanya juga kelihatan kedutan. Hati yang mulai tenang kembali bergolak, perasaan berubah gundah. Seperti tidak memperhatikan perubahan sikap mereka, Syao Capit Long berkata lebih lanjut, maka ku anjurkan supaya tidak menangkis golokku dengan senjata kalian, jari-jarinya sudah menggenggam gagang golok, apakah goloknya sudah akan dicabut? Mendadau yang hengte menggeser kedudukan, tubuh mereka bergerak melintang, hanya dalam sekilas gerak mereka sambil mengucap dua patah kalimat, hanya bertahan tanpa menyerang. Bergerak mudur untuk maju, lahir batin dua bersaudara ini terjalin rapat, gerak mereka juga serasi dan berpadu. Melawan musuh bersama jelas bukan hanya sekali saja. Asal dapat menghindar tiga jurus, berarti sudah menang. Biar golokmu tajam luar biasa, bila tidak menangkis golokmu, memangnya tiga jurus saja tidak mampu menghindar atau menyingkir? Begitu mengembangkan gerak tubuh, mereka bersiaga dalam jarak tujuh langkah di sekeliling Siao Capet Long. Kalau tangan diulur panjang golok paling enam kaki, kalau ingin merobohkan mereka, Siao Capet Long harus bergerak menyerang. Begitu golok bergerak berarti sudah satu jurus serangan dilancarkan. Mengawasi aksi dua bersaudara ini, Siao Capet Long tertawa. Aoyang Hengte tidak melihat senyum di wajahnya, meti mereka hanya memperhatikan tangan yang memegang golok. Perlahan-lahan Siao Capet Long menghunus goloknya, gerakannya amat lamban, goloknya memancarkan kemilau hijau, tiada gemerlap cahaya yang menyelaukan. Tapi begitu golok itu terlolos, seolah-olah memancarkan hawa membunuh yang tidak terlihat, tapi terasa mendesak pernapasan. Aoyang Hengte saling tukar pandang, mereka terus berputar mengelilingi gelanggang. Pelan-pelan Siao Capet Long mulai mengayun golok, lambat-lambat. Pandangan Aoyang Hengte ikut beralih mengikuti gerak golok, dengan sendirinya gerak langkah mereka ikut menjadi lambat. Golok sudah gerak, satu gerakan berarti satu jurus, jadi masih ada sisa dua jurus. Seperti sedang menikmati keindahan golok sendiri, Siao Capet Long berkata lirih, inilah jurus pertama, gerak jurus demikian jelas dan pasti takkan bisa melukai lawan. Padahal hanya tiga jurus, berarti satu jurus disiasiakan. Apa betul orang ini sudah gila? Sekonyong-konyong cahaya golok yang kemilau hijau itu melambung ke atas, bagai kilat menyambar ke arah Aoyang Bunpek. Serangan golok ini hebat bagai geledek, perbauannya seperti tak tertahankan, jelas berbeda dengan jurus pertama tadi. Air muka Aoyang Bunpek, seperti mengkerat di sinari cahaya golok. Tongkat besi di tangan memang berat, namun ia tidak berani menangkis, terpaksa ia berkelit. Aoyang Buntiong kuatir seng kakak terancam jiwanya, melihat pertahanan bagian belakang Siau Capitlong terbuka, sepasang senjata panjang pendek langsung mengebok ke punggung lawan. Di luar taunya gerak golok Siau Capitlong hanya gertak sambal belaka, ia sudah memperhitungkan bakal mengundang serangan dari belakang, mendadak pinggang menggeliat, dengan sigap tangan kiri bergerak menangkap Cuboleh Untoh, lalu ditarik serta didorong ke depan. Betapa kuat tenaga betotan dan dorongan itu, sungguh amat mengejutkan. Terasa oleh Aoyang Buntiong telapak tangannya pecah. Pergelangan tangan juga terkilir, Cuboleh Untoh terlepas, tubuhnya ikut menyeruduk ke depan menumbuk sikut Siau Capitlong. Seperti di palu godam rasanya, mendadak pandangan menjadi gelap, darah segar menyembur dari mulutnya. Tidak berhenti sampai di situ, senjata rampasan di tangan Siau Capitlong, dengan menggunakan tenaga serudukan lawan, ia lempar ke belakang. Kebetulan gerak langkah Aoyang Buntiong persis ke arah sini, yang diperhatikan hanya menghindari golok di tangan kanan lawan, mimpi pun tak menduga tangan lawan sudah memegang senjata rampasan. Tering, di mana kilat menyambar di susul hamburan darah segar menyemprot ke mukanya. Menyusul Cubo Ieh Untoh juga menghantam dada. Tadi pandangan matanya sudah teraling oleh hamburan darah segar, jadi tidak melihat datangnya senjata berat adiknya yang menyerang dada, tapi telinganya sempat mendengar tulang dadanya yang patah. Yang menutup pandangan mata adalah darah seng adik, yang menghajar dadanya juga adalah gaman adiknya pula. Hanya tiga jurus, Siow Capit Long hanya menyerang tiga jurus. Semua penonton membuka match lebar-lebar, menahan napas, dengan rasa terkejut mengawasi Aoyang Hengti roboh di tanah. Waktu mereka berpaling lagi, Siow Capit Long sudah duduk kembali di tempatnya, golok juga sudah kembali ke sarungnya. Dengan rasa bangga dan angkuh pinpin mengawasinya dengan bola matanya nan indah, Kuliat hanya satu jurus kau merobohkan mereka, tiga jurus aku kalahkan mereka, jurus pertama juga masuk hitungan harus dihitung, tiap jurus harus dihitung, dengan tertawa ia menjelaskan, jurus pertama untuk menarik perhatian, supaya seluruh perhatian ditujukan kepada goloku ini, dengan sendirinya gerakan mereka ikut mengendor, lalu jurus kedua-jurus kedua untuk memaksa mereka bergerak menyatu, dengan dipaksa demikian. Mereka tidak pernah membayangkan dan takkan menduga sodokan tangan kiriku, jurus ketiga itulah serangan telak yang fatal akibatnya, mereka masih hidup karena aku tidak ingin merenggut jiwa mereka, jadi tiga jurus semua berguna, ucapanmu tadi pun patut diperhatikan, tapi omongan orang tak mungkin merobohkan orang, juga bukan jurus yang bisa melukai lawan, maka kau hanya menggunakan tiga jurus ya ucapet long memanggut, ya, hanya tiga jurus, sekarang mereka sudah kalah, sementara itu Auyang Hengte sedang merangkak berdiri dengan susah payah. Noda darah di muka bunpek belum kering, sementara muka buntyong pucat pasi. Mendadak pimpin berpaling mengawasi mereka, kalau kalian bersaudara tak mampu melawan tiga jurusnya, selanjutnya malu bertemu orang, biarlah kami korek saja biji matu itu, kalah ya kalah secara jantan, jengat pin-pin. Masih ingat siapa yang bilang Auyang Bunpek mengertak gigi manggut-manggut? Sekarang kalian mengaku kalah desak pin-pin. Auyang Bunpek tidak bisa menyangkal. Mengaku kalah, apapunlah yang kalian tunggu tiba-tiba Auyang Bunpek menengadah sambil tertawa sedih, suaranya beringas, anggaplah kami bersaudara belajar silat tidak tamat, tapi kami bukan orang yang sudi menjilat ludah sendiri, bagus, aku percaya kalian bukan orang yang tidak bisa dipercaya, sambil mengertak gigi, Auyang Bunpek mengulur dua jari tangannya, bagai cakar elang saja mendadak mengorek biji matu sendiri, tapi lelaki manapun kalau harus membuat buta matu sendiri, tangan akan menjadi lemas. Dari samping Auyang Buntiong berkata lantang, begini saja, kau mengorek mataku, aku mengorek matamu. Dua saudara kakak beradik ini siap saling membutakan matu mereka, yang tidak tegas sudah berpaling memuka, di ujung loteng sana seorang malah membungkuk badan muntah-muntah. Tanpa bergeming siau capit long tetap duduk di kursinya, sikapnya tidak berubah. Mendadak seorang berteriak keras, kalau kau ingin mereka mengorek matanya, harus kau korek dulu mataku. Cinta adalah persembahan. Suaranya gemetar, nadanya sedih dan gusar, didengar telinga masih terasa merduh bagai hembusan angin sepulai musim semi. Berubah air muka siau capit long, detak jantung hampir berhenti, darah sekujur badan juga seperti membeku. Ia mengenal suara itu, sampai mati takkan dilupakan suara itu. Simbi kun. Itulah suara Simbi kun. Simbi kun yang tak mungkin terlupakan oleh siau capit long, umpama mati seribu kali, selaksa kali sekalipun takkan pernah dilupakan dia tidak melihat Simbi kun, tadi di pojok sana seorang perempuan bercadar hitam tampak gemetar sekujur tubuhnya. Apakah dia Simbi kun, wanita pujaan yang ia rindukan, mimpi juga selalu bertemu, selama hidup takkan dilupakan. Darah sekujur badan yang hampir membeku mandadak bergolak, jantungnya seperti hampir melonjak keluar. Tapi ia tidak menghampiri, dia takut kecewa, putus harapan, sudah seringkali putus harapan. Bola mata pimpin yang jeli juga sedang mengawasi perempuan bercadar hitam di sana, katanya dengan nada dingin, jadi kau tidak ingin mengorek bola mata mereka? Pernah apa engkau dengan mereka? Bukan sanek, bukan kadang, kata Simbi kun, tapi aku rela mati, peristiwa ini akanku tentang, kalau tiada hubungan apa-apa, kenapa kau harus pakai cadar, malu dilihat orang sudah tentu aku punya alasan sendiri, siau capit long tetap duduk tak bergeming. Mungkin dia sudah melupakan semuanya. Hancur lulu hati Simbi kun, raga ini seperti hancur lebur, berkeping-keping. Tapi ia masih berusaha mengendalikan diri, memang dia adalah wanita kelahiran keluarga yang selalu menegakkan aturan dan tata krama. Kau tidak ingin menjelaskan alasanmu pada ku tidak sahut Simbi kun. Pin Pin tertawa lebar, aku justru ingin melihatmu perlahan ia berdiri, kemudian menghampiri dan berkata dengan senyum manis, ku duga kau juga seorang wanita cantik, sebab suaramu begitu merdu, senyum tawa Pin Pin memang begitu manis menggiurkan, begitu cantik kerupawan, terhitung nona cantik yang tiada bandingan di seluruh negeri. Memang setimpal menjadi pasangan Siow Capitlong. Tapi kenapa hati dan pikirannya begitu jahat dan kejam? Kenapa Siow Capitlong justru mau mendengar dan patuh padanya? Gadis ini menghampiri, kenapa Siow Capitlong tetap duduk di tempat? Memangnya kecuali gadis yang satu ini, tiada wanita lain lagi dalam hatinya. Perasaan Simbi kun seperti ditusuk-tusuk jarum, hatinya hancur berkeping, seperti tertusuk-tusuk jarum. Pin Pin sudah berada di depannya, tawanya begitu manis, suaranya juga lembut, bolehkah singkap cadarmu supaya aku bisa melihat wajahmu? Ternyata dia tidak mengenal suaraku lagi, kenapa ku biarkan dia melihat aku? Demikian batin Simbi kun. Kalau di hatinya sudah tiada diriku, buat apa kita bertemu lagi? Di masa kulihat sekilas saja tidak boleh tanya Pin Pin sedikit memaksa. Tidak boleh pendek tegas jawaban Simbi kun. Kenapa tidak ya tidak? Hampir Simbi kun tak kuasa mengendalikan diri. Pin Pin menghela nafas, kau tidak mau menanggalkan cadarmu sendiri, biar ku bantu kau menyingkapnya, benar-benar ia mengulur tangan. Tangan yang indah, seindah Datu Pualam. Simbi kun mengawasi tangan itu terulur ke mukanya, hampir tak tahan hendak turun tangan. Jangan, jangan aku bertindak kasar, demikian batinnya, jangan aku melukai perempuan pujaan hatinya. Selama ini dia sudah banyak berkorban bagiku, besar kasih sayangnya selama ini, kenapa aku harus membuatnya sedih dengan kencang? Simbi kun menggenggam tangan, terasa kuku jari sudah menusuk kulit daging. Tangan Pin Pin sudah menyentuh cadar di mukanya, mendadak ia urungkan niatnya, sebetulnya tak perlu aku melihat wajahmu, dapat aku bayangkan bagaimana tampangmu, kau tahu entah berapa kali seorang bercerita padaku tentang bentuk rupamu, siapa yang bilang padamu tentu kau tahu siapa yang ku maksud, kau, kau juga tahu siapa aku siapa lagi kalau bukan Simbi kun, wanita tercantik dalam kalangan persilatan, seperti teriris hati Simbi kun. Kenapa dia membicarakan diriku dengan cewek ini? Memangnya mau pamer, supaya orang tahu, dulu ada seorang wanita yang begitu mencintainya. Genggaman tangan Simbi kun makin kencang, tak tahan ia bertanya, dari mana kau tahu siapa diriku kalau kau bukan Simbi kun, mana mungkin dia berubah seperti itu, sambil bicara tangannya menuding ke belakang, menuding siau capet long. Perlahan siau capet long mendatangi, dengan tajam ia mengawasi cadar muka Simbi kun. Tatapannya lurus seperti orang pikun. Mendadak Simbi kun berkata keras, kau salah, aku bukan Simbi kun, kau bukan siapa kenal Simbi kun? Perempuan dogol, perempuan bodoh itu berkedip mata pin pin, dengan tertawa lebar ia berkata, apa perlu aku menyingkap cadarmu kamu kembali ia mengulur tangan hendak menyingkap cadar Simbi kun. Kini semua hadirin benar-benar mengharap dia betul-betul menyingkap cadar itu, siapa tidak ingin melihat betapa cantik perempuan nomor satu di bulim. Tak disangka pin pin kembali mengurungkan niatnya, ia berpaling ke arah siau capet long, ku rasa lebih baik kak saja yang menanggalkan cadarnya, yakin kau ingin sekali melihatnya dengan kaku siau capet long mengangguk, tentu ia ingin melihatnya, mimpi pun ia selalu berharap dapat melihat, apalagi bertemu. Tangan pun diulur. Singkirkan tanganmu mendadak Simbi kun berteriak. Siau capet long tergagap linglung, kau, kau, berani menyentuhku, biar aku mati di hadapanmu, kau, siau capet long lebih kaget, kau tidak mengenalku lagi makin hancur hati Simbi kun. Aku tidak mengenamu. Demi kau, aku meninggalkan segalanya, mengorbankan nama baik, kekayaan, keluarga dan semua yang kumiliki. Demi kau, aku menderita dan sengsara, entah berapa kali dicemoh, dinista, dipermalukan. Sekarang kau tega mengatakan aku tidak mengenamu. Dengan keras ia menggigit bibir, terasa anjir darah merembes ke tenggorokan, dengan mengerahkan seluruh tenaga ia berteriak, aku tidak mengenalmu, bahwasannya aku tak pernah mengenalmu. Siau capet long mundur sempoyongan, seperti mendadak dadanya ditendang orang. Benarkah Simbi kun berubah? Hoa Jagiyok berdiri dan menonton, mendadak Simbi kun memeluk lengannya, ayo kita pergi jadi pria ini yang membuatnya berubah. Pria ini masih muda, cakap ganteng malah, penurut lagi, sejak tadi ia berdiri mematung di belakang. Tak heran dua tahun sudah aku mencarinya dan tidak pernah ketemu, ternyata ia sudah tidak mau bertemu denganku. Hati siau capet long juga luluh mereka sama-sama diracun kesan jahat, curiga dan cemburu. Jari-jari siau capet long mengepal kencang, metu melotot mengawasi Hoa Jagiyok. Tanpa melirik sekalipun Simbi kun bertanya pada Hoa Jagiyok, kenapa tidak segera kita pergi perlahan Hoa Jagiyok menganggukan kepala, dari belakang maju dua orang memapah Hang Si Niu. Air mata Hang Si Niu terus mengalir, dengan metu berkaca-kaca ia mengawasi siau capet long. Ia harap siau capet long bisa mengenali dirinya, bisa menjelaskan kepadanya bahwa semua kejadian itu hanya salah paham, salah pengertian. Tapi melirik pun siau capet long tidak memperhatikan dirinya, sebab mimpi pun tak pernah ia duga, perempuan yang digotong-gotong ini adalah Hang Si Niu, teman lama yang kini tertutup bungkam tak mampu berbuat apa-apa. Siau capet long hanya terlonggong mengawasi luar jendela, seperti tidak melihat sinar bintang, juga tidak melihat cahaya lilin, hanya kegelapan terbentang di depan matanya. Kalau bisa, ingin rasanya Hang Si Niu meratap, menangis tergerung-gerung, air mata membasai hampir seluruh cadar penutup mukanya. Pimpin justru sempat memperhatikan cadar yang basah oleh air mata itu, serunya kau juga menangis. Kenapa kau menangis demi siau capet long? Memangnya aku tidak sengsara. Tidak menderita. Pengorbananku mungkin adalah yang terbesar. Gadis cilik ini malah bilang aku menangis bagi orang lain. Ingin Hang Si Niu berontak dan berteriak histeris, sayang hanya kelopak matanya saja yang bisa bergerak, sekujur badan kaku lemas tak bisa bergerak. Dua orang yang memapah dirinya mempercepat langkah. Pimpin hendak maju merintangi, sekilas dia ragu, lalu membiarkan mereka berlalu. Hang Si Niu maklum akan kondisi siau capet long saat itu, ia tidak ingin memperpanjang urusan. Maka tanpa daya Hang Si Niu dibawa pergi lewat di depan siau capet long. Perlahan rombongan ini turun dari loteng, naik kereta. Kereta bergerak cepat sekali, meninggalkan kepulan debu di belakang. Mendadak siau capet long berseru, bawakan arak 20 kati, arak yang paling bagus pasti arak yang paling bagus. Arak paling bagus umumnya malah tidak bisa membuat orang mudah mabuk. Pimpin mengawasinya, katanya lembut, mungkin orang itu bukan simbikun, setelah menenggak beberapa cawan arak, siau capet long tergelak-gelak, tak usah kau membujukku, aku tidak sedih, betulkah aku hanya ingin minum sepuas-puasnya, sudah lama aku tidak mabuk, tapi awi yang hengte diam-diam sudah ngacir, aku tahu, mungkin mereka akan balik kembali, kau khawatir mereka datang membawa bantuan aku sih tidak takut, siau capet long yang mabuk, cukup mampu mengatasi awi yang hengte dan kamerat-kameratnya, omongan bagus, harus dihukum tiga cawan, tiga cawan besar arak di tenggaknya habis. Pimpin ikut mencicipi seteguk, katanya kemudian, aku sedang heran, siapakah perempuan lain yang ditutup cadar mukanya itu, kenapa cadarnya basah oleh air mata, apa kau melihat dia menangis dari cadar penutup mukanya yang basah, membuktikan kalau dia menangis, mungkin dia sakit, seorang kalau diserang demam bisa saja menangis, apalagi seorang perempuan, tapi aku tahu dia tidak sakit, jalan saja tidak bisa, kau masih bilang dia tidak sakit, benar tidak bisa jalan, tapi bukan lantaran sakit, orang yang sakit keras, kaki tangan bisa lumpuh, jadi tak bisa jalan, tapi tulang-tulang orang itu bisa ditekuk, sekujur badan justru kelihatan kaku, ternyata kau lebih teliti dari aku, jangan lupa, aku ini kan gadis jenius, ujar Pimpin dengan tawa mekar. Waktu memandang Rona Matusyao Capitlong, seperti membayangkan rasa khawatir dan kasihan. Syukur Pimpin tak memperhatikan sikapnya, katanya lebih jauh, maka ku yakin dia tidak sakit, maksudmu dia ditutup jalan darahnya mungkin sekali, menurutmu karena apa dia melelahkan air mat? Mungkin karena persoalan kalian, karena Simbi Kun, siapa sudi melelahkan air mat? Terlantaran urusan kami, untuk bersyukur saja mending bagiku, umpama aku mati di jalan, takkan ada orang melelahkan air mati bagiku, paling tidak aku, sebetulnya Pimpin mau bilang aku akan menangis. Entah karena apa ia beralih ke persoalan lain, bola mati senang indah menampilkan makna kesedihan. Memang hatinya rawan karena merasakan nasibnya yang jelek? Tapi dia meneteskan air mati, maka aku berkesimpulan, bukan saja dia kenal kalian, juga prihatin akan nasib Simbi Kun, mungkin karena persoalan lain, tadi di sini tiada persoalan lain yang bisa menimbulkan rasa sedih hingga orang mencucurkan air mata. Dari kesimpulanmu itu, kau berpendapat bahwa dia adalah teman Simbi Kun pasti begitu, bola mati siang capit long berbinar, kalau dia ditutup jalan darahnya, bukan mustahil Simbi Kun juga diancam orang itu, maka sikapnya berubah drastis terhadapmu, memerah selebar muka siang capit long, mulutnya menggumam, mungkin bukan maksudnya menampilkan sikap sekasar itu kepadaku. Kenapa tadi tidak kupikir hal ini karena dalam hatimu ada seekor ular jahat, ular jahat curiga dan cemburu adalah ular jahat itu, ujar pin-pin sendu, dari sini dapat disimpulkan, engkau masih belum bisa melupakan dia, kalau tidak, kenapa kau mencurigainya, kenapa kau cemburu terhadap lelaki tadi siang capit long gam saja, tidak bisa menyangkal. Bahwa kau tidak bisa melupakan dia, kenapa tidak kau cari dia saja? Jika sekarang kau menyusulnya, mungkin masih bisa tersusul siang capit long sudah berjingkrak berdiri, tapi pelan-pelan duduk kembali, tawanya kecut, bagaimana aku harus mencarinya dalam kondisi seperti sekarang, ia tak punya akal lagi. Mereka tadi naik kereta, kereta yang bagaimana kereta hitam yang masih baru, kuda penarik kereta juga berbulu hitam legam, pemilik kereta pasti seorang yang punya kedudukan, kaya dan berpengaruh. Kereta seperti itu yakin tidak sukar mencarinya, siang capit long segera berdiri. Tapi ku sarankan bertanya dulu pada siang song kusir kereta kita, kenapa sesama kusir kereta pasti gampang bergaul, waktu menunggu seng majikan di luar, mereka tentu banyak mengobrol, mungkin yang diketahui siang song bisa lebih banyak dan komplit, gadis ini memang teliti lagi pintar. Gadis secerdik ini, pantas kalau orang merasa bangga baginya. Tapi tiap kali mengawasi nona jelita ini, kenapa sikap siang capit long kelihatan seperti amat sayang dan sedih siang song bercerita, kusir kereta itu orang aneh, waktu ku ajak mengobrol, dia selalu bersungut, disapa diam saja diajak bicara tak menjawab, seperti hutang 300 tahil perak pada bapaknya, itulah penjelasan siang song tentang kusir kereta yang dinaiki hoaji giok. Apalah yang dijelaskan tak lebih banyak dari yang diketahui pin-pin. Siang capit long terlihat rada kecewa, mendadak siang song menambahkan, selama tiga hari ini, pagi-pagi mereka sudah datang ke sini, malam baru pulang, seperti menunggu seseorang. Beruntun tiga hari mereka datang, ya, pelayan restoran menceritakan padaku, kondisi mereka sudah menarik perhatian orang, beruntun datang tiga hari. Pemilik retoran mungkin tahu asal-usul mereka. Terima kasih telah menonton!